Ada seseorang, mungkin sudah tua, naik ke atas mobil pun dia sangat susah, lalu kita membantunya, memegang tangannya, kita angkat dia, naik ke atas mobil, atau ke atas motornya, dan seterusnya. Kita membantu, bahkan hanya sekadar berjalan saja, kita membantunya, kita lihat dia sudah sangat susah untuk berjalan, kita membantunya, itu adalah pahala sedekah. Dan itu adalah sedekah persendian anggota tubuh kita. Yang jadi persoalan di sini, Jemaah sekalian, apakah perlu diniatkan? Ini bukan cuma sekadar, bukan cuma sekadar rasa kemanusiaan, kadang kita memang langsung bergerak, spontan kita bergerak, kita lihat ada orang jatuh, spontan kita bergerak, kita angkat dia. Karena rasa kemanusiaan, Jemaah sekalian. Tapi bukan hanya sekadar itu Islam mengajarkan kepada kita. Islam mengajarkan kepada kita bahwa, peristiwa-peristiwa yang mengundang rasa kemanusiaan seseorang seperti itu, juga memiliki kesempatan untuk kita jadikan ladang pahala buat kita. Allahu Akbar. Ketika kita mendengarkan hadis ini, Jemaah sekalian, ketika kita sudah mempelajari hadis ini di malam hari ini, maka mulai dari malam hari ini, kita terapkan hadis ini. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun aktivitas kita bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah SWT. Dan setiap hari, tubuh kita ini punya kewajiban untuk mendapatkan pahala sedekah. Dengan membantu orang, dengan menggunakan tubuh ini berjalan ke masjid. Makanya Nabi akan katakan nanti, وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَ إِلَى الصَّلَةِ Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju ke sholat. Bukan cuma sekadar langkah kita niat untuk sholat. Tidak. Jemaah sekalian, kita juga niat dengan langkah-langkah tersebut. Kita sedang menuai pahala sedekah dari Allah. Kita sedang bersedekah dengan persendian kita. Sendi-sendi yang ada di kaki kita, yang ada di tangan kita, yang ada di tubuh kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT.